Ya lemnya langsung lepas, langsung copot Mudah sekali, sangat mudah sekali Ini langsung sudah terlepas untuk pralonnya Walaupun ini pralonnya juga panjang ini masuknya Sangat cantik hasilnya Tentunya masih bisa dipakai kembali Masih bersama Yuga Arif Putra Boyolali Kali ini saya akan memberikan tip himat Cara melepaskan pralon Yang sudah dilem Ini semuanya sudah kondisi dilem Yang tentunya sangat susah sekali Bahkan tidak bisa ya Kita lepaskan kalau kita tidak punya triknya Sementara kita ingin menyelamatkan keninya Atau penyambung pralonnya ini Untuk supaya bisa dipakai kembali Walaupun harganya murah Tapi karena belanja perjalanan jauh harus berjalan 100 km Mendingan kita rekayasa Supaya bisa dipakai kembali Kalau kita paksakan Kita capit dengan tang begini Ini sampai kecil tidak akan terlepas Nanti sopon gas Nanti sopon gas tidak bisa terlepas Oke langsung saja Caranya Ini yang masih panjang ini Ini kita buat pendek dulu Kita potong dulu Supaya nanti mudah Lebih mudah untuk melepaskannya Ya setelah terpotong Tinggal 1-2 cm Ini kita bagi lagi Kita bagi menjadi 4 bagian Kita sigar begitu Terima kasih telah menonton! Ini tujuannya untuk mempermudah Nanti saat kita melepaskan Ya cukup begini Tinggal nanti prosesnya Ini sekalian Yang satunya sekalian Kita bagi menjadi 4 bagian Sekalian Setelah kita bagi menjadi 4 bagian Lagi menjadi beberapa bagian seperti ini Kedua-duanya Langkah selanjutnya Ini prosesnya Untuk bisa melepaskan dengan cara aman Ini kita persiapkan solder Menggunakan solder Cukup menggunakan solder Ya ini mata solder Kita masukkan di tengahnya Di tengah-tengahnya Jangan sampai menyentuh untuk pralonnya Nanti kalau menyentuh pralonnya rusak ya Oke kita taruh di tengahnya Kita ambil posisi yang paling nyaman Paling enak Kita ganjal Kita tunggu beberapa saat Ya ini trik ini baru di channel saya ya Ini termasuk yang pertama kali Melakukan trik seperti ini Yang tidak ribut Hasilnya bagus Dan di channel saya satunya Oke Ini nanti tidak rusak ya Untuk pralonnya Untuk keninya terutama Kalau pralonnya memang kita rusak ya Pelalon itu melek Ini namanya pipa VVC Kita tunggu beberapa saat Kalau sudah terasa panas Ini nanti kita lepaskan Kalau solder kita panas cepat ya Tapi sudah terasa panas Kita coba saja Kita tarik begini Sambil kita songkel-songkel Kita tarik miring Ini sudah terlepas ya Bagian di luarnya sudah mulai terlepas Nah ini mungkin kurang panas nih Atau pralonnya masuknya Agak panjang ya Jadi agak Agak susah Yang di dalam mungkin belum Panas banget Tapi coba nih Ini termasuk agak susah nih Ini agak Agak panjang Masuknya Kita songkel dulu Supaya tang kita bisa menjapit Mumpung masih agak Hangat Agak lentur ya Kalau sudah dingin Nanti harus Memanasi lagi Ini agak susah nih Kalau bisa Oke masih bisa Setelah kita goyang-goyangkan bisa Kalau masih agak panas Masih bisa Ini memang agak panjang Ini untuk pralon Masuknya Oke Sudah terlepas Ya Tanpa luka Ini tentunya masih bisa Dipakai kembali Oke Ini sudah terlepas Kita menuju yang satunya Ini keninya lebih tebal Sama prosesnya kita panaskan Kita ambil posisi di tengah Ini soldier saya 40W Jadi cepat panasnya Oke Yang ini Ini seharusnya tadi Setelah dilepaskan Masih kondisi panas Itu seharusnya langsung dimasukin Pralon ya Kalau tidak langsung dimasukin Susah Nah seperti ini Agak susah Ini masuknya Hanya sedikit Ini Bisanya sih bisa Tapi masuknya Hanya sedikit Jadi waktu Menarik Masih panas Itu seharusnya Kita masukin Pralon Atau kalau tidak Nanti kita panasin lagi Kalau sudah terlanjur dingin Kita masukkan Begini Susah Ini Dipanasi lagi Pakai soldier Itu nanti Bisa lagi Dan tidak rusak ya Tidak rusak Masih bisa dipakai lagi Ya ini Sudah terasa panas Ini soldier 40 Watt Cepat sekali Untuk panasnya Oke kita coba langsung Ya mudah sekali Ini mudah sekali Langsung copot Langsung copot ya Langsung terbuka Dianya Lemnya langsung lepas Ya lemnya langsung lepas Langsung copot Mudah sekali Sangat mudah sekali Ini langsung Sudah terlepas Untuk pralonnya Walaupun ini Pralonnya juga panjang Ini masuknya Sangat cantik Hasilnya Tentunya Masih bisa Dipakai kembali Sangat Lush Mulus Oke kita masukkan pralon ya Langsung dimasukkan pralon Begini Nah Cuantik Masih bisa dipakai Oke caranya Seperti ini Mudah sekali ya Mudah sekali Tanpa harus beli lagi Tanpa ribet Aman Tidak Banyak mengeluarkan tenaga Masih cantik Bisa dipakai Kalau masih bisa dipakai Kenapa harus ganti Kalau masih bisa diperbaiki Kenapa harus beli Ya kita manfaatkan Barang yang masih ada Dengan sedikit merekayasa Oke untuk yang ini Tadi Karena tidak langsung Kita masukkan Waktu Membungkannya Nah ini kan Susah dimasukkan Ini akan kita Panasin lagi Akan saya Panasin dengan Sorder lagi Supaya bisa Kita masukkan Pralon Nah tapi nanti Memakan waktu Banyak ya Oke yang penting Intinya saja Caranya kita Panasin lagi Baru kita Masukin ya Daripada Memakan waktu Habis Memakan Waktu banyak Ini saja Sudah panjang Waktunya Terima kasih atas Kunjungannya Semoga bermanfaat Mohon maaf Segala kesalahan Dan kekurangannya Ketemu lagi Di tutorial selanjutnya Terima kasih Bersambung Terima kasih Terima kasih.